Pemerintah akan merelokasi penduduk di Pulau Ruang, Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara. Sedikitnya terdapat 301 kepala keluarga akan direlokasi ke Kabupaten Bolang Mongondo Selatan. Saat ini saya bersama-sama dengan Gubernur Sulawesi Utara oleh Dono Kambe yang baru saja meninjau lokasi posko pengusian, begitu juga tempat penampungan bahan logistik di Apeng Salah. Apa yang Bapak bisa sampaikan kepada pemirsa? Jadi kita khusus tadi memang ke lokasi masyarakat Gunung Ruang yang mengungsi di posko. Kita di situ kita dialog dan menjelaskan kepada mereka bahwa Gunung Ruang itu sudah tidak layak untuk ditempati kembali. Karena Gunung Ruang ini jarak erupsinya sudah sangat dekat. Erupsi pertama sama erupsi kedua menurut dari BMKG itu sudah tidak lasib. Artinya biasanya erupsi pertama kalau sudah besar sekali, erupsi kedua pasti sudah tidak seperti. Ternyata erupsi kedua ini lebih besar. Jadi mereka dari evaluasi mereka bilang kalau bisa sudah tidak bisa lagi ditempati. Makanya pemerintah saya sudah kirim surat ke Menko BMK, Menteri PU dan ke informasi ke Seknek dan Seskap tentang situasi erupsi Gunung Ruang ini. Dan kita bermohon kalau bisa disetujui untuk dilakukan relokasi bagi penduduk Gunung Ruang kurang lebih ada 301 KK. Dan kelihatan pemerintah menyetujui, dan pusat menyetujui sehingga mereka meminta pemerintah daerah untuk menyiapkan lahan untuk membangun relokasi kembali. Tadi kita sosialisasi kepada masyarakat penduduk Gunung Ruang. Mudah-mudahan semua menerima. Memang ada 1-2 masih ingin tinggal di Tagulandang. Tetapi melihat situasi kondisi Tagulandang ini, ini kan pulau yang kecil dan lokasinya sangat terbatas. Dan tanah pemerintah daerah di sini juga tidak ada, cuma ada 1 hektare. Padahal kita butuh 10 hektare untuk relokasi semua penduduk ini. Sehingga saya menjelaskan ya, saya kira mereka bisa menerima relokasi ini. Kalau relokasi kan berarti pendekatan masyarakat yang biasanya bekerja sebagai nelayan atau berkubunitor? Kita pilih, kita pilih pinggir laut, sudah tempat pinggir laut. Dan juga dengan budaya yang misalnya kalau dekat Dumagin sana, itu rata-rata orang siau semua. Jadi budayanya juga tidak bertentangan, lokasinya juga mereka di pinggir laut, nelayan semua, dan ada perkebunan. Baik Pak Gubernur Sulawesi Utara, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih.